Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sama semuanya Sebentar lagi kita akan Menyambut bulan suci ramadhan Bulan penuh kerahatan Bulan penuh antunan Bulan penuh dengan keberkahan Tentunya dalam menyambut bulan suci ramadhan ini Kita harus persiapkan secara dini mutip Agar hasil kita nanti Waktu beribadah di bulan suci ini Mendapatkan hasil yang Sempurna dan semaksimal mungkin Seperti yang kita harapkan Nah untuk yang pertama Marilah kita jagai keimanan kita Mari kita jaga juga Fisik, jasa di kita Dan kita jaga Ilmu, belajar ilmu fikir Dan yang keempat Yaitu maliah tentang hal-hal Nah disini Keimanan yang kita maksud Yang dimaksud disini Yaitu keimanan kita tentang hati Menata hati kita Untuk menjadi lebih baik lagi Menghilangkan rasa iri, dengki Dan dendam di hati Dan sebelum tentunya Sebelum Bulan puasa Ramadan ini tiba ini Tentunya kita sebelumnya Harus sudah saling memaafkan dulu Terutama kepada orang tua dan keluarga Kita bersilaturahmi Bersama tetangga dan orang lain Dan sebagainya Dan yang kedua Yaitu tentang jasa Jasa dia Atau fisik-fisik kita Dipersiapkan dengan baik Jaga pola makan Jaga pola tidur Pola minum Secara teratur Jadi fisik kita Insya Allah Kalau kita fisiknya fit Insya Allah kuasa kita Sempurna Dan insya Allah Terhindar dari Banyak Dan yang ketiga Fikir ilmu fikir Kita mempelajari ilmu fikir Tentang ibadah Bagaimana ibadah Secara baik Dengan cara sholat Dengan baik Berburu dengan baik Itu kita dapatkan dari Majelis-majelis paklim Ataupun di pengajian Ibu-ibu Ataupun di kajian Lewat sosmed Ataupun di Mana saja yang penting Belajar tentang ilmu fikir Agama Dan yang terakhir Yaitu Ma'amaliyah Harta 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 kita yang dimasuk disini Harta untuk Mersedekah Harta untuk Zakat Harta untuk Infak Infak Di jalan Allah Itu saja guys Semoga Di bulan suci Ramadhan ini Rezeki kita Semakin melimpa Dan kita bisa Bersedekah Lebih banyak lagi Dari sebelumnya Dan Kita semua Diberikan kesehatan Sampai Di bulan puasa Melakukan puasanya Dengan sempurna Dan kita akan Jadi manusia Yang lebih baik Dari sebelumnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih